Arteria Dahlan memberikan penjelasan klarifikasi terkait pernyataannya agar mengganti kepala kejaksaan tinggi atau kajati yang memakai bahasa Sunda saat rapat. Hal ini merespons kritikan dari berbagai kalangan, terutama dari masyarakat Sunda. Dikutip dari Kumpas.com pada Kamis 20 Januari 2022, penurutnya pernyataan itu tidak bermaksud untuk mendiskreditkan masyarakat Sunda. Tetapi dimaksudkan agar para jaksa tidak mempertontonkan kedekatan kedaerahan dengan menggunakan bahasa Sunda, terlebih untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi. Arteria ingin agar pengisian jabatan di Korps Adiaksa itu berdasarkan sistem merit, yakni terukur, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedati begitu, Arteria mempersilahkan masyarakat yang tidak terima dengan pernyataan itu untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR. Arteria berujar DPR telah memiliki mekanisme apabila publik keberatan dengan pernyataan anggota Dewan. Termasuk apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan ucapannya pada rapat di Komisi 3 DPR pada Senin 17 Januari 2022 lalu. Penyusunan, mutasi, promosi, demosi, penempatan jaksa tinggi, penempatan kepala kejaksaan negeri karo-karo, semuanya dilaksanakan dengan suatu merit system yang terukur, jelas, objektif, transparan dapat dipertanggungjawabkan. Kita katakan, sekalipun ada orang Sunda yang duduk sebagai kajati, duduk sebagai karo, sebagai kajari, atau jabatan-jabatan strategis, itu bukan karena Sundanya, tapi karena suatu mekanisme yang membuat dia terpilih. Mekanisme yang begitu objektif dan transparan. Karena beliau-beliau itulah yang memang cukup capable. Kalau saya salah, kan jelas mekanismenya ada MKD. Apakah pernyataan salah? Kita ini demokrasi. Silahkan, kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya, silahkan saja. Dan yang saya bisa membuktikan, yang saya katakan itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan. Ini bagian dari komitmen kami. DPR, Komisi 3, bersama dengan teman-teman di Kejaksaan, ingin memastikan tidak ada Sunda Empire di Kejaksaan. Bahwa mereka terpilih karena punya kompetensi, integritas, kapasitas, dan kapabilitas sebagai pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang jabatan strategis di Kejaksaan. Itu saja. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.